Hai nah ini udah jadi QR Code kita seperti ini jadinya jadi menarik ya tidak seperti QR Code QR Code pada umumnya Halo teman-teman di video kali ini kita akan mencoba membuat QR Code ya QR Code yang bisa diisi gambar PDF links untuk WiFi dan lain-lain itu bisa teman-teman bikin teman-teman dengan kunjungi websitenya useqrcode.me nanti saya taruh linknya di deskripsi ya jadi membuat QR Code sebenarnya enggak enggak susah ya enggak perlu pakai Excel atau Word enggak perlu teman-teman buka aja langsung website useqrcode nah website ini bisa teman-teman akses dari handphone ya dari handphone laptop tablet semua bisa sini ada QR Code untuk link teks email lokasi nah lokasi ini cocok untuk teman-teman yang bikin acara pesta pesta ulang tahun besok pernikahan teman-teman dan lain-lain biasanya di buku buku diundangan itu kan ada lokasinya nah lokasi itu bisa teman-teman masukin QR Code jadi QR Code jadi QR Code itu cukup di scan sama tamu undangannya nanti langsung mengarah ke lokasi lokasi pestanya jadi enggak nyasar lagi kan nah ini juga langsung ke WhatsApp bisa juga SMS bikin Wifi bisa juga nih buat teman-teman yang belum ada QR Code Wifi nya terutama yang punya cafe ya cafe kopi shop gitu daripada jawab-jawab teruskan pasok Wifi nya apa-pasok Wifi nya apa nah itu dibikin aja QR Code seperti ini nanti langsung di scan sama pengunjung cafe atau kopi shopnya dia langsung tahu pasoknya apa Nah kita akan coba ya menggunakan membuat QR Code links ya links salah saya akan bikin sini HTTPS metronologi.com nih website metronologi kita coba ya Nah kan tampilannya seperti ini hitam putih hitam putih ini kan membosanin ya Nah kita bisa percantik misalnya kita bikin gradient jadi warnanya ada warna hitam dan ungu ya kita bisa ganti juga warna hijau misalnya hijau merah Hai nah hijau merah seperti ini ya nanti ini teman-teman sekreatif mungkin aja sehingga lebih menarik ya soalnya biru kuning lah biru dan kuning birunya kita kasih yang terpekat ya bercantik nah kuningnya kita kasih agak terang lah Hai Hai nah ini bisa teman-teman akses dari laptop komputer ataupun handphone ya aplikasi pembuat QR Code nya nih Nah di desain ini lalu kita tetap bisa nya desainnya sekarang peta nih peta ini kan kaku gitu Nah kita teman-teman bisa pakai pattern yang mana saya tentu mau pakai pattern yang ini nah jadi dia berubah tuh peternya cantik Nah kita mau kasih yang seperti ini misalnya kayak apa spinner ninja ya Nah desainnya itu teman-teman bisa juga bikin logo nah logo-logonya bisa teman-teman taruh nih misalnya ini logo-logo kita pun bisa kalau kita punya logo kita bisa tambahin logonya disini salah disini saya tak pilih aja ya logo link seperti ini url seperti ini nanti kalau teman-teman mau masuk lu klik aja ini nanti cari dah logonya gitu tapi teman-teman harus punya logo dulu ya terutama yang punya usaha copy shop bisa tambahin logo di QR Code nya nah disini ada frame ya frame ini yang lebih menarikkan ini enggak ada ya framenya polos gitu kan kita bisa bikin percantik misalnya kita bikin seperti ini Hai nah nih ya terus ini Hai Nah kalau sep kuningnya kan terlalu pekat ya jadi scan minyanya tulisan enggak kelihatan kita merah bisa edit lagi kalau dibikin agak gelap Hai nah nah ini ya udah kelihatan ya scan me tulisan scan minyanya teman-teman bisa ganti di bagian frame klik frame lalu sini ada frame label frame label atau mengganti misalnya website resmi atau misalnya ya promo itu harus kata-katanya harus menarik gitu sehingga orang tertarik untuk melakukan scanning gitu terutama untuk teman-teman yang punya bisnis atau usaha ya itu harus dikasih kata-kata yang menarik misalnya promo gas ongkir free 50% gitu Hai nanti orang klik nanti langsung menuju ke toko online-nya atau ke link pembelanjanya Nah untuk di bagian option ini di set aja high precisionnya biar bagus sesnya 600 aja nah ini udah jadi ya QR code kita kita bisa set disini kita mau simpan dalam promo apa misalnya PNG nah ini udah jadi QR code kita seperti ini jadinya jadi menarik ya tidak seperti QR code QR code pada umumnya teman bisa scanning aja dipakai HP teman-teman nanti langsung akan menuju ke halaman website dari mid-technology jadi nanti dalam QR code ini teman-teman bisa masukin informasi yang macam-macam gitu kalau barcode akan terbatas karakternya terbatas nah di QR code ini dia lebih luas lagi sehingga kita bisa masukin informasi macam-macam misalnya di dalam link ini teman-teman mau masukin nih link file PDF gitu file PDF nya teman-teman upload dulu Hai teman-teman upload nanti linknya itu teman-teman copy paste di sini misalnya teman-teman upload desain aja.com misalnya ya ini contoh ya profilnya desain aja.com teman-teman tuh isi gambar misalnya teman-teman isi gambar yang ini Hai nah disini kan ada gambarnya termasuk gambarnya Hai nah ini akan ada link download linknya teman-teman copy link download linknya ini lalu peskan di bagian QR code link ini pes di sini nah itu striknya supaya kenapa di dalam QR code ini bisa tersimpan file PDF karena itu tadi file PDF nya itu di upload dulu nanti ketika orang scan dia akan langsung menampilkan link ini link ini ketika dibuka dan langsung mendownload download Nah kalau kita buka seperti ini kan dia langsung mendownload seperti ini nah hasilnya bisa dilihat seperti ini jadi ada gambar di dalam link gitu sebenarnya gambarnya di upload dulu untuk nge-upload teman-teman bisa pakai senaja.com ya Oke itu aja triknya semoga bermanfaat dan membantu teman-teman teman-teman yang sedang membutuhkan cara membuat QR code baik itu berisi gambar logo links teks dan lain-lain teman-teman